Bagaimana kedekatan Bapak sendiri dengan Ibu? Kami bersama-sama ketika Ibu memberikan tanggung jawab atau keperdayaan kepada Bapak Kami melatih sekaligus menanggungi aduan suara yang dibutuh-uduh aduan suara Dharma Wanita Pusatnya Baca Jadi saya pertama kali mengenal almarhu itu Waktu itu saya bergabung di Dharma Wanita sebagai ketua Dharma Wanita di sepuluh fakultas TNI Karena baru bergabung, saat itu ada kegiatan Kegiatan di Ibu KIP kalau tidak salah Karena saya baru bergabung, jadi Ibu-Ibu belum ada yang kenal Saya juga surprise kalau ternyata Ibu Kapuaya, Ibu-Ibu itu mengenal saya Jadi di tengah ramainya Ibu-Ibu yang lain, saya dipanggil Ayo Ibu Apollo datang untuk berfoto bersama-sama Jadi saya mengenal almarhumah Ibu Liana Kapuaya S.E.Pengeng Itu sudah cukup lama ketika saya menjadi dosen di Fakultas TNI Dan pengenalan terhadap Ibu itu semakin dekat ketika saya diangkat menjadi pembantu Dan mekan tiga fakultas teknik Dimana saya sering bersama PR3 dan PD3 yang lain Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang juga dihadiri oleh Ibu Tubuh Yul Kangkwaya yang lebih akrab disapa dengan Bapak Yul Itu saya kenal sejak tahun 1991, sejak saya menjadi anggota Dharma Wanita Ujian. Di situ saya sering ketemu dengan ibu, kita sering bercanda, kita sering cerita, dan kita sering terlibat dalam setiap kegiatan Dharma Wanita. Ibu adalah sosok yang sangat peduli terhadap universitas, sifitas akademika, baik dosen, pegawai maupun mahasiswa. Ibu selalu tidak hanya melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan Dharma Wanita, tetapi juga berbagai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh universitas, baik dalam kapasitas sebagai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh unit-unit di bangun-bangunitas Jendrawasi. Ada banyak sekali momentum yang cukup berkesan dalam ingatan saya bersama ibu almarhum, Juliana Kabuwayes, JNM. Tapi salah satu diantaranya yang saya ingat adalah ketika kegiatan paduan suara Dharma Wanita Ujian di auditorium. Di situ saya melihat ketegasan dan kehidupan ibu sebagai ketodama wanita yang walaupun dia peduli terhadap semua komponen, dan tetapi beliau juga sangat tegas dalam memimpin, apabila ada anggota yang terlambat, beliau tidak segal-segal untuk memberikan teguran-teguran dalam konteks pembinaan-pembinaan. Tetapi ketika Bapak diminta jadi Menteri, dan Bapak diminta jadi Menteri waktu itu Menteri Hikungan Hidup di Desara, nah di situ ada satu program dari ibu almarhumah, ibu Juliana Kabuwayes ini, memprogramkan untuk paduan suara bisa bernyanyi ke luar. Dan itu saya pikir, itu yang sangat berkesan, karena semangat semangat dari pembinaan beliau, beliau bisa melakukan hal itu untuk beberapa ibu-ibu yang tergabung dalam penduan suara, dan punya kesempatan untuk ada di momen itu, baik kegiatan lomba di Bali, tapi juga kegiatan di Jawa dan Sikap. Kegiatan yang sangat saya berkesan, yang mana ibu sangat membantu saya, yaitu pada saat saya menjadi Ketua Dharma Wanita, priode 2015 sampai dengan 2017. Pada saat itu, Dharma Wanita Uncen akan mengikuti lomba cerdas-cermat, dikat provinsi yang dilakukan oleh Dharma Wanita Provinsi. Di situ, karena baru pernah mengalami hal ini, saya panik dan bingung juga bagaimana caranya mempersiapkan ibu-ibu. Oh, saya teringat, Mama Kambu Ayam pernah aktif di Dharma Wanita Provinsi, dan pernah menjadi juri pada saat lomba cerdas-cermat. Saya langsung telfon, Mama tolong saya, saya menghadapi masalah yang harus dibantu. Ya, Mama, masalah apa? Kegiatan apa? Sebenarnya Dharma Wanita Uncen hendak mengikuti lomba cerdas-cermat. Dengan sigap dan cepat, Mama langsung menjawab, saya siap membantu. Saya bilang, Saya waktu ditolak, Ibu suruh saya ambil, beli tiket sendiri. Jadi saya ada di dalam satu timit. Dan saya ambil keputusan ibu. Saya akan ikut, saya akan beli tiket sendiri. Ketika kami sampai di Bali, kami mau pulang, ibu bilang, aku cari jalan sendiri, beli tiket sendiri. Dan di situ, aku juga rasa sedih. Saya kecewa. Saya kecewa dan ibu tinggalkan saya. Tapi, yang bikin membuat saya sampai saya rasa bangga, rasa, rasa, satu sukacita karena, ibu dia ambil tindakan begitu, bukan dia buang saya. Tapi dia lihat bagaimana saya punya keberanian untuk saya bisa mengatasi itu, sampai saya bisa tiba di beli. Mama Yu adalah sosok pemimpin yang tegas dan selalu memperhatikan kesejahteraan anggota. Ibu selalu mengecek, ini kenapa tidak datang? Kalau sakit, kita pergi. Kalau ada duka, mari kita pergi menghibur. Jadi ibu selalu mengunjungi tiap anggota Dharma Wanita yang sakit maupun kena musibah. Yang saya ingat langsung dari pesan ibu, mungkin ke bapak. Pesan ibu ke bapak. Dan bapak yang sendiri sampaikan kepada saya, Bapak Samori, ibu pesan, kalau boleh paduan sarai, tetap jalan. Jadi, mungkin, sebagai suami istri, mereka melihat, berdiskusi tentang, apa yang ibu lakukan, baik, di dalam kampus maupun di luar, dan itu sempat ketika ibu tidak ada, dan bapak kambu ayah sendiri, sampaikan itu. Bapak Samori, ibu pesan, paduan sarai, tekan jalan. Ya, kalau sebagai ibu-ibu yang sekarang ada kita, aduk keteladan dari ibu, al-mahmun ibu kambu ayah itu, yang saya ingin sampaikan, mari kita ambil disiplin, belajar disiplin waktu, belajar menghargai pimpinan yang ada, walaupun dia kecil, besar, entah dia tidak seperti apa, tapi, dia adalah kepala, apa, ketua Dharma Wanita yang ada sekarang ini, kita menghargai. Bahwa beliau, bila melakukan suatu kegiatan, selalu berada di tempat kegiatan lebih awal, daripada kami anggota. Jadi, keteladanan itu yang sampai dengan sekarang, jadi akhirnya membekas kepada saya khususnya, bahwa memang kita kalau sebagai ibu, harus membelikan keteladanan terlebih dahulu, kepada anggota, baru anggota di siapun. Ya, jadi kita semua yang sedang memiupin, itu karakter kepemimpinan kita itu, kita pelajari dari banyak orang, baik dari teori, dari konsep-konsep, maupun dari keteladanan, tokoh-tokoh yang kita kenal dalam kehidupan kita. Nah, ibu Miriana Kambuaya itu, dalam kepemimpinannya, beliau juga memberikan keteladanan, memberikan contoh, salah satunya itu misalnya, di dalam kedisiplinan. Beliau itu, selalu hadir sebelum waktu kegiatan. Dan beliau biasanya, baru meninggalkan tempat kegiatan setelah, setelah semua orang meninggalkan tempat. Jadi, beliau adalah orang yang paling awal datang, dan yang paling akhir, meninggalkan tempat kegiatan. Itu adalah satu contoh, dan keteladanan yang patut kita teladani. Mama Yul Kambuaya merupakan, seorang pemimpin wanita, yang mempunyai banyak ide. Dalam memimpin suatu organisasi. Mama Yul Kambuaya merupakan, legenda bagi kita, Kambuaya. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.